Hai juga tuh tes oke masuk suaranya karena kadang kalau nggak masuk bete juga cuy kasihan luar gua masuk langsung juga oke masuk guys jadi masuk tipi nih ya lo Ayo kita masuk ke bab berapa sini Aduh betul betul mata bab mom WD 26 nih guys ready gara-gara dia Aduh pv6 lagi Ayo bener ready ya dan ready ya hidupnya depan redi lah kalau begini kita mulai IP9 rem bab 12 IPv6 addressing man kita udah belajar IPv4 sekarang kita belajar IPv6 kemarin juga udah disinggung ya ini apa Hai gambaran-gambaran IPv6 gitu pakai hexadecimal ini kita tajemin lagi Ayo kita buka pakai tracer aja nanti biar enggak bingung enjay Hai jadi tujuan web kita tuh mengimplementasi skema IPv6 yoi nanti ada adanya juga skemanya ya guys Hai dan di ujian Wah sering banget cowo IPv6 tuh nggak mungkin nggak keluar di ccna pasti keluar oke masalah IPv4 ya kan ya kan kita harus tahu dulu kenapa kita harus ganti ya pokoknya ini ada masalah di IPv4 gitu IPv4 kehabisan alamat itu sebabnya anda belajar IPv6 gitu intinya Hai kebutuhan untuk IPv6 IPv6 dirancang untuk menjadi penerus IPv4 ya bener ya beda angkanya doang teman-teman memiliki ruang 128bit yang lebih besar menyediakan 340 undecilision atau enggak udah enggak ada ininya enggak terbatas alamat yang mungkin gitu namun IPv6 lebih segedar dari alamat yang lebih besar gitu ketika ytf yang tahu enggak enggak ytf-ytf anjay internet apa ya ini tak sepulsa intinya iya anjay terus ganti nanti nanti sudah biar enggak enggak nih ya enggak garing kelasnya memulai pengembangan penerusan IPv4 ya kan ytf menggunakan kesempatan ini memperbaiki keterbatasan IPv4 dan menyertakan peningkatan salah satu contohnya adalah ICMP ya kan ICMP versi 6 yang mencangkup resolusi alamat dan konfigurasi otomatis yang tidak ditemukan oleh CMP untuk IPv6 jadi ibar kata beda lah ya kan menipisnya ruangan ruang eh menipisnya ruang IPv4 menjadi faktor memotivasi untuk pindah IPv6 ketika Afrika Asia dan daerah lain dunia menjadi terhubung ke internet tidak ada cukup alamat IPv4 untuk mengakomodasi pertumbuhan ini sepertinya ditunjukkan dalam angka tersebut empat dari lima rio terbus tersebut telah kehabisan alamat IPv4 ya kan nih nih oh nih lihat nih eh kalau ini yang arin 2015 nih udah udah lumayan penuh gitu kan nih 2011 kalau di Apnik 2014 gitu ibarat kata kalau di Afrinik 2020 cowok ya kan wajar ya 2020 Afrinik kan karena kan Afrika nggak terlalu banyak internet ya atau udah jadi intinya dia 2020 udah mulai kehabisan kalau kita 2014 Hai abis 4 memiliki maksimum teoretis pat pat tiga miliar alamat gitu alamat privat yang dikomunikasikan dengan NAT ya telah berperan dalam memperlambat menipisnya ruangan IPv4 gitu ya kan not bermasalah untuk banyak aplikasi menciptakan latency jadi kalau kita pakai NAT wajar ada delay meskipun delaynya nambah satu millisecond ya lumayan gitu kalau buat main game coy dan memiliki keterbatasan yang sangat menghabat komunikasi peer-to-peer dengan Hai dengan semikian banyak semakin banyaknya perangkat seluler ternyedia seluler menitlah memimpin dengan transisi IPv6 dua penyebar seluler dia teratas di Amerika melaporkan bahwa lebih dari 90% lalu lintas mereka lebih lebih dari IPv6 maksudnya ibarat kata udah udah nih ya udah pakai IPv6 di Amerika sebagian besar ISP dan penyedia konten top seperti YouTube Facebook Netflix juga telah melakukan transisi banyak melakukan seperti Microsoft Facebook dan LinkedIn beralih ke internal khusus IPv6 pada tahun 2018 Broadband ISP Comcast melakukan ini Comcast tau gak Comcast itu coy yang biasanya apa ya kayaknya ada deh yang DRG itu kadang-kadang ada produk Comcast tuh Hai penyebaran lebih dari 65 dan British skybrot British skybrot kasi British skybrot kesting lebih dari lah 86 intinya udah ada peningkatan nih udah ada yang gerakan lah tapi di Indonesia ini coy ini jarang anjir yang pakai IPv6 internet of things internet saat ini berbeda dengan dari internet beberapa dekade terakhir internet saat ini lebih dari email halaman web ya kan dan transfer file antar komputer ya kan bahkan ada yang bisa ini coy kita ngemetaverse di ini guys di web gitu ya kan makanya ini udah udah bedalah kebutuhannya zaman dulu sama zaman sekarang internet yang berkembang menjadi IOT tidak tidak lagi satu-satunya perangkat yang mengakses internet adalah komputer tablet smartphone perangkat siap internet yang dilengkapi sensor besok juga akan mencakup segala sesuatu mulai dari mobil dan perangkat biomedis sehingga peralatan rumah tangga dan ekosistem alami ininya nanti kayak lampu atau mungkin nanti penggorengan ya kan ada IP nya dengan meningkatnya populasi internet ruang alamat IPv4 terbatas masalah dengan NAT dan IOT waktunya telah tiba untuk mulai transisi ke IPv6 ya kan ini agak pengantar gitu kan IPv4 dan IPv6 koeksistensi tidak tidak ada tanggal tertentu untuk pindah IPv6 baik IPv4 dan IPv6 akan hidup berdampingan dalam waktu dekat dan transisi makan waktu hingga beberapa tahun ya kan IOTF membuat berbagai protokol dan alat untuk membantu administrasi jaringan memigrasikan jaringan mereka ke alamat IPv6 teknik migrasi terdapat terbagi menjadi tiga kategori nah biasanya kalau kita bikin ISP kan kita beli IPv4 nah itu gratis IPv6 makanya ibarat kata ini ya kita digratisin dulu gitu nggak tahu besok-besok bayar apa enggak intinya gratis lah kemarin saya soalnya dapet IPv6 juga ini ya dari IDNIC nah ini kita ngebahas tentang IPv6 dan IPv4 ininya ya apa sih solidaritasnya anjay jadi kita tuh IPv6 tuh nggak bakal semuanya pakai IPv6 tapi tetap masih ada IPv4 gitu kan mungkin karena faktor-faktor tentu ya kan nah ini caranya gimana migrasi dari IPv4 ke IPv6 ya kan kan nggak mungkin tiba-tiba IPnya dirubah gitu ya misalnya server Facebook IPv6 semua ya orang yang pakai IPv4 berarti udah nggak bisa connect sama sekali dong nah makanya nih ada yang ininya transisinya nah namanya dual stack dual stack gampangnya itu ya kan ya di dalam komputer ada IPv4 dan IPv6 nggak gabungan gitu ya kan perangkat dual stack menggunakan protokol stack IPv4 dan IPv6 secara bersamaan dikenal sebagai IPv6 asli ini berarti jaringan pelanggan memiliki koneksi IPv6 ke ISP mereka dan dapat mengakses konten yang ditemukan di internet melalui IPv6 gitu paham nggak yang ini bahannya ini bahasan penting sih soalnya makanya saya tanya-tanya terus paham nggak maksud dual stack berarti dua IP bisa dijalankan bersamaan ya Bang iya gitu doang paham ya nggak ada bingung ya oh gini Kak mungkin itu kan kalau apa namanya mungkin aja kalau misalkan apa IPv6nya nggak ada yang biasa kita akses nih web nih gitu yang biasa kita akses web itu mungkin kalau misalnya nggak ada IPv6nya nggak bisa keakses juga kali ya apa mungkin kita nggak sadar juga kan itu tuh belum itu ntar dibawahnya lagi ada ini dual stack ini intinya dual stack dulu oke ya pokoknya nih dalam satu komputer ada dua IP IPv4 sama IPv6 gitu intinya ya kan bukan dua-duanya IPv4 gitu nah ada yang cara kedua namanya tunnel link tunnel link adalah metode pengangkutan IPv6 lalu jaringan IPv4 IPv6 akan dienskapsulasi di dalam paket IPv4 mirip jenis data lainnya nih disininya IPv6 nah di jalannya tuh IPv4 gitu nah bisa sebaliknya gitu ya kan nah itu yang tadi yang dimaksud ya Yeri ada namanya protokol tunnel link kalau di Cisco pakainya ini namanya kan misalnya kan tunnel link pakai ini ya grey nah kan ada tuh namanya 4-6 gitu itu ada aninya bisa di config gitu ya kan ada juga yang namanya translation translation kalau translation adalah ini ada NAT64 memungkinkan perangkat berkemampuan IPv6 untuk berkomunikasi perangkat berkemampuan IPv4 menggunakan teknik terjemahan mirip dengan NAT untuk IPv4 paket IPv6 diterjemahkan ke paket IPv4 dan paket IPv4 diterjemahkan ke paket IPv6 lalu bahkan kata kayak konsep NAT aja lah tukang terjemah gitu tapi biasanya ini ya routernya mahal gitu atau enggak bandwidthnya lebih gede gitu beban ya karena kan NAT gitu kalau tunnel link kan beda ya kan ya kayaknya buat bikin VPN aja ininya tunnel link mah jadi intinya ini ada tiga pertama ada dua stack tunnel link dan translation gitu ya kan catetan tunnel link dan translation adalah untuk transisi ke IPv6 asli dan hanya boleh digunakan jika diperlukan tujuannya harus berkomunikasi IPv6 asli dari source ke destination gitu paham ya ini ya gambarannya lembutnya nggak lanjut lanjut put nyambung nggak put sini sampai sini put putra malam siam main lo ya kira-kira ini kan ada-ada router put kan misalnya kalau ini gampang nih router nih ini kan biasanya kalau kita konekin kan IPv4 nih put ya kan ya serial lagi saya ngejijibat sama serial gambarnya ntar lu ganti yang lain ini aja nih nih put ini kan biasanya IPv4 ya put nah IPv6 ya IPv6 ya jadi IPv6 aja gitu kalau dual stack misalnya nih misalnya ya misalnya ini 192.168.11 nah dibawahnya ada lagi FL80 ini formatnya nih FL80 anggap 1 ya kan titik 2.1 gitu slash 64 gitu nah disini 192.168.1.2 nah disininya FL80.2 gitu gini dong put kalau disini gak ada apa kok gak bisa di klik kalau disini gak ada apa gak ada IPv6 nya ya berarti gak bisa komunikasi sama yang ini bisanya antara IPv4 doang gitu paham gak put paham paham ditulis dan diformat ya kan ini ke dasar nih dasar lagi alamat IPv6 jauh lebih besar dari alamat IPv4 itulah sebabnya kami tidak mungkin kehabisan gitu maksudnya kami ini ya IPv6 ya format pengatasi IPv6 alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai serangkaian nilai hexadecimal setiap 4 bit diwakili oleh 1 digit deh hexadecimal dengan total 32 nilai hexadecimal seperti yang ditunjukkan pada angka tersebut alamat IPv6 tidak paka huruf besar dan kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau besar intinya gak sensitif apa ya sensitif konteks ya kayaknya gak tau lah pokoknya itulah mau gede mau kecil bisa gitu nah ini yang ini nya contohnya ney disini isinya berapa bit berapa bit nih disini 32 32 apa 16 eh 16 ya nah bit 16 kok kayaknya nih musik 32 apa nih 32 hexadecimal 32 32 1 ini 16 ini 16 bit tapi 16 16 16 iya 32 bit maksudnya apa nih dengan total 32 bit hexadecimal itu berarti 16 berarti salah ininya itu itu berarti tuh ini tipo-tipo-tipo-tipo-tipo-tipo ditulis sebagai serangkain yang sedih mas setiap empat bit ya kan empat bit diwakili oleh satu digit deksa desimal dengan total 32 nilai 32-16 Hai kan empat berarti apan cok bedes banget giri ke-32 cok iya 32 berarti berapa itu keseluruhan Nekat 32 kayaknya nah buruknya 22 semuanya itu 32 kayaknya semuanya bukannya 128 ya tapi kalau gitu jadi hanya dua nilai nilai desimal kenapa satu nilai itu 8 berarti satu nilai 8 Maren yang mencoba gue tuh botar lu enggak satu nilai lapan maksudnya nilai apa nih nilai bitnya nilai saya ke semuanya bukan akhir-akhir akhirnya satunya itu loh ini nilai yang ininya Oh iya nah kebawahnya itu 88 bit semuanya gitu nilai totalnya apa nih panbit habis sihir ya coba-coba Yeri dulu Yeri-Yeri coba gimana ya penjelasan wuih susah cok gue tuh udah di otak tuh nggak bisa diber satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan yang karena nih 8 kali 16 028 ya berarti satu ekstrim berapa 16 16 16 16 ini ke nolak ada ada empat minyak Hai itu tuh tipocok apa sih tipocok begini penulisannya begitu ini apa namanya eh Aduh eh itu tuh ini eh apa ya itu apa sih apa sih itu kan ada 32 nilai eksadis makinnya itu semua tuh ff-nya di jumlah jadi 32 gitu kan 8x-nya kan ya ff-nya yang ff-nya ini nih yang bawah ff-nya ya di jumlah jadi 32 nilai eksadis makin 4 32 32 berdua 255 tidak maksudnya ini jumlah ff-nya ada 32 mungkin masuk dari nilai 32 nilai kata-nya eksadesimal tuh ininya kali kan ini eksadesimal 4x8 eh kali 8 ya Hai bener-bener ya Indra betul-betul ah niri sesat banget emang arah lagu bener tadi nemu 128 lah 128 memang totalnya ini jadi efeknya ada berapa efeknya apa nih ff-nya disebut apaan ff-nya itu Free Fire cowok Boya Boya setiap 4bit setiap 4bit nih ini kan ada 128bit setiap 4bit nih 4bit nih maksudnya mana diwakili ya satu digit heksadisimal misalnya nih 4bit adalah eh tuh gitu Boy gitu Astagfirullah ya Allah saya lanjut-lanjut gambar sebelumnya juga menunjukkan bahwa format yang disukai untuk menulis alamat IPv6 adalah inilah kayak gini dengan masing-masing X terdiri dari empat nilai heksadesimal nih jadi di di dalam X ada empat pateksa desimal ya kan Nah di dalam di dalam empatnya lagi ada empat lagi kan bener gak bener-bener ya bener-bener nih kan X itu di dalamnya empat isinya bener gak teman-teman berasal empat empat ya empat ya empat ya bener nah tidak di dalam empatnya lagi ada empat Oh iya iya cowok bener cowok bikin sujan bener-bener maksudnya gimana Hai tempat tuh pateksa empat heksa Heksa yang mana Heksa itu tuh yang X yang iya yang eh ya yang X Iya bener cocok gue tuh bener-bener yang X tumpat heksa nah yang bawahnya apa lagi nah ini namanya apa yang bawah Hai kalau yang mana kalau yang ini Heksa yang bawah namanya apa bit-bit lah berarti bitnya tempat dong Hai bitnya ada Hai bitnya deh 128 semuanya lagi nanya ini co-cok lagi nanya ini iya iya bukan 128 dong Enggak nih nih tak tadinya ada lu kan X ini berapa ya X ini apa Heksa ya kan nah yang ini disebut bit tapi yang disini ada empat bitnya katanya 16 satunya Hai 16 berarti yang X 16 yang X X1 kan X1 ini satu itu X atau gue pusingnya gimana sih nih bit nih nih bitnya ini bit tuh nih bit nih oke oke ini variabel cowok variabel variabel doang Hai lagi menulis banget ya Allah jadi dimana sih lanjut Oktet mengacu kak pada bit nih kan jadi kita sebut sekarang ekstet ya ekstet apan ekstet Hai ekstet Oktet mungkin iya iya Oktet ini semuanya versi IPv6 nya Hai ekstet apakah bulatannya atau nilai Heksa nya didalamnya Hai ekstet itu itu cowok yang itu tuh yang apa namanya yang titik 2 itu tuh titik 2 ekstet Hai iya kan dia sih ini kalau IPv4 Oktet kalau deh ekstet jadi yang dinilai ekstet adalah titik keduanya bukan di dalam isinya ada apaan bukan lah IPv4 ada berapa oktet Hai ada-ada-ada Hai ayo ada berapa ya ada-ada 44 ada empat Hai ah coba ya 192 168 1.1 kalau 4.000 titiknya berarti tiga dong oktetnya Hai itu cok salah bukan empat Hai tiga enggak bahan enggak Hai ah IPv4 ada berapa oktet 43 yang yang tiga tuh dokter desimal enggak bahwa waduh gimana sih jangan gitu ya jadi kamu seset nantinya ya eh ekstet itu didalamnya coy bukan titik duanya aduh gimana sih Endra ii nanti tahu gue salah adalah istilah yang tidak resmi digunakan ini jadi tidak resmi ya jadi ada yang bilang eh hoxtet hoax bukan dah pokoknya dulu lupa apa sih dibilang ada bukan ekstet gitu Hai pokoknya ekstet ada 16 bit isinya ya kan atau empat digit hexadecimal 040 atau akan empat digit text team hexadecimal disebut sebagai 16 bit gitu ya kan format yang disukai berarti Anda menulis IPv6 menggunakan 32 32 digit hexadecimal ini tidak tidak apa tidak selalu berarti bahwa itu adalah metode yang ideal untuk mewakili alamat IPv6 dalam materi ini Anda akan melihat dua aturan yang membantu mengurangi jumlah digit ya kan nih Hai kayak gini nih contoh IPv6 ini 2000 ini FL 80 nih 0 0 0 0 gitu ya kan Coba bahkan IPv6 bisa kan nulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pokoknya semuanya 0 itu bisa coy Pride IPv6 canggih aturan 1 0 jadi ini kita menghilangkan nya 0 ya kan abisin akan ada tuh ya atau enggak nih ya kita-kita-kita test dulu atas Hai terus memvalidasi ya guys Hai Jangan lah jangan pake niru terbersi Dziękuję pakai baju aja biar gampang ini ya kita coba tulis IPv6 nya ini ya kita pakai 2001.2.1 oke eh enggak 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 nanti lho 2001 0.0.0 0.0.0 0.0.0 lagi berapa sih ini 1.2.3.4 0.0.0.0 lagi 0.0.0.0 lagi 0.0.0 lagi 0.0.0 lagi gitu terus berapa sih 1.2.3.4.5.6.7.8 ya kan ini ujungnya tambahin satu ya kan ini kan format IPv6 ya ini anggap aja 64 ya 64 dulu nah terus abis gitu kita juga setting disini ya kan IPv6 2001 0.0.0.0 ntar dulu biar enak ya kan karena biar ini nah dia udah berubah sendiri ya kan sebelum ini udah jadi 2.0.0.1 titik 2 jadi 1 nah ini maksudnya gimana nih jadi ini ini nih ngebahasnya kayak gini nih nah aturan pertama hilangkan 0 terdepan aturan pertama untuk membantu mengurangi notasi alamat IPv6 adalah menghilangkan 0 atau disebut dengan leading dalam exit apapun misalnya 0.1 ab jadi 1 ab 0.90 f 0 dijadikan 9f 0 0 0.0 0.0 jadi a. 0.0 0.0 ab jadi ab gitu Aturan ini hanya berlaku untuk 0s leading Tidak untuk membutuhkan 0s Jika tidak alamatnya akan ambigu Misalnya accept abc Bisa berupa 0 abc Atau abc 0 Tetapi ini tidak mewakili nilai yang sama Maksudnya intinya di depannya gitu Pokoknya misalnya kalau ab Pasti dia 0 0 depannya gitu ya kan Bukan 0 0 nya di depan sini gitu ya kan Begitulah intinya maksudnya Omiting leading 0 Formatnya Ini formatnya begini nih awalnya gitu ya kan Nah 0 leading 0s Maksudnya apa Menghilangkan 0 ya kan Misalnya kayak gini nih 2001 DBN 8 Ya kan 0 nya hilang nih kan Hilang Tuh hilang Ini kan 0 nya ada 4 Dijadikan 1 aja kan Nah abis gitu ini 1 1 1 Ada ya kan Masih sama kan karena tidak ada 0 Ini 0 0 0 jadi 0 Ini jadi 0 jadi 0 Ini 0 200 jadi 200 aja gitu Nah ini pokoknya contohnya mirip lah Begini ya kan Nanti tinggal dilihat aja Intinya begitu Menghilangkan Menghilangkan 0 di depan gitu Paham gak sampai sini Paham Paham Eh putra putra Paham gak put Putra manis Paham Paham ya Alhamdulillah ya Serius paham Itu cuma ngilain 0 di depannya doang Iya bener Iya bener Paham gak Paham ya Pokoknya udah paham lah Anjing Cuk Notip Notip Serius notip Itu itu story awal Mana ada lagi Oke Tadi menghilangkan ya Nah ini kan kayak gini 0 0 0 0 1 Jadi 0 0 0 0 1 Nah sekarang aturan 2 Aturan 2 double kolon Aturan kedua untuk membantu menguangi notasi alamat FV6 adalah bahwa titik 2 Titik 2 2 gitu Titik 2 nya ada 2 Dapat menggantikan string tunggal String tunggal artinya ini ya Apa Text tunggal gitu String Yang berseberangan dari 1 Atau lebih Lebih ekstrad 16 yang terdiri dari semuanya 0 Misalnya 2 0 0 1 Db8 KV 1 0 0 0 1 Leading 0 OS Omited Dapat diwakili sebagai kayak gini 0 0 nya dihilangin nih Ini kan karena 0 nya berjejer ya kan Ya udah Dijepret Jadi 0 0 nya ada 2 gitu ya kan Jadi titik 2 Digunakan sebagai tempat dari 3 ekstrad ya kan Misalnya 0 0 0 0 Titik 2 Hanya dapat digunakan sekali dalam alamat Jadi dia only one change ya kan Jika tidak ada Lebih dari 1 alamat yang dihasilkan Ketika digunakan Dengan teknik 0s leading Yang menghilangkan Notasi alamat IPv6 Sering kali dapat berkurang Ini umumnya dikenal sebagai Format terkompresi Ya kan Lebih gampang lah intinya Berikut contoh penggunaannya kayak gini nih guys Jadi Ibarat kata mana nih Oh ini disini Nah ini kan ada 0 0 0 0 nya berjejer nih Yaudah guys Langsung dijadiin 2 aja gitu Ya kan Oke Dijepret Dijepret Udah gampang banget kan guys Aduh izit banget co Isi banget kan co Isi banget kan co Isi banget Isi banget Nah ini kita lihat nih Ada 0 0 3 disini Ada 0 0 nya lagi disini Nah Kita pilih yang paling banyak kan Biar gak capek ngetik gitu ya kan Nah kita gak habisinya disini nih Nah kalau yang disini tetap nih Hasilnya begini doang gitu Paham ya co Jadi gak boleh 2 kali Makanya gitu Ini juga nih Ini kan ada Ada 4 nya ya kan Nah ini jadikan kayak gini Nah ya kan Anjay Ini yang 0 0 nya tetep hilang gitu Aturannya Nah ini hilang kan Nah disini Paham gak Gak paham gak paham gak anjay Ini 6 4 Kok gue tumpuk nyampein doang Ini gak bisa Ini bukan 6 4 berarti dia Dia harus pake 2001 Ini ya 1 ya disini ya 6 4 Nah abis gitu Kita setting yang di Ini pch0 ya Kita top in Udah aja di ini Ini terlihat kan co Ini nyampah banget disini Nah ini kan tadi 2001 Ini 2002 ya Nah kita tinggal pink co Pink 2001 Clash 1 Ini 1 punya diri sendiri Clash 2 Eh bisa co Sg banget kan co Jadi begitu lagi Palit banget Ini Palit banget kan Gila co Nih Kita ini lagi Biar elite lebih elite Kita pake Ini abis Jadi 0 sampai botak gitu ya kan Bisa co Jadi 0 Nih 0 sampai botak WD bisa gak anjay Boleh-boleh co Boleh lah 2001 0 sampai botak gitu ya kan Begitu co Jadi HP V6 tuh SCP sih co Jadi tuh jangan takut gitu Jadi itu Formatnya ya Kita tadi pertama Belajar gambaran Kedua format Nah sekarang kita belajar Jenis nih Mungkin yang Jangan tau kan Jenisnya Gak boleh ngasal juga Cok ngasihnya Oke Seperti halnya HP V6 Ada berbagai jenis Alamat HP V6 HP V4 Ada jenis HP V6 Bahkan ada Ada tiga kategori Alamat HP V6 Yang luas Ada Unicase Multicase Anycase Yang gak ada apaan Bebedanya sama HP V4 Apaan Broadcase Eh Mana Broadcase ada nih Saya tulis Broadcase Lah Kocak Emang ada Kocak 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 Kok kamu gitu banget Cire Gak boleh Gak boleh gitu Gitu tuh gak boleh Ngajar-ngajar sesat Kak Oh iya Raging kamu ya Oke Ini pertama Pertama Unicase Alamat IPV Unicase Mengidentifikasi interface Pada perangkat Yang menunggu IPV6 Alamat Multicase Mengirim satu paket Ke beberapa Disini Ini udah biasa Nah Unicase Yang kita baru tau Adalah Apapun yang dapat Ditetapkan ke beberapa Perangkat Paket akan dikirim Ke alamat Unicase routing Ke perangkat terdekat Yang memiliki alamat tersebut Alamat Unicase Berada di luar Lingkup materi Jadi kita gak belajar Guys Jadi intinya Dia tuh bisa Menentukan Network paling cepat Dimana Yang paling dekat Dimana Gitu guys Tidak seperti IPV6 Tidak memiliki Broadcase address Sudah Ini tadi Ini udah Udah tau Jenisnya ada 3 Abis gitu Prevclang Ini Prevclang Yang biasanya ada Slash 24 Slash 32 Ini Prevclang 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 Dari alamat IPv4 Dapat diidentifikasi Dengan dotted decimal Subnet max Subnet max Atau Prevclang Notasi garis miring Misalnya IPv4 Dengan dotted decimal Subnet max 2552525255.0 Setara dengan Slash 24 Di IPv6 Disebut sebagai Prevclang IPv6 Tidak menggunakan Notasi dotted decimal Subnet max Seperti IPv4 Prevclang Diwakili dalam Notasi garis miring Dan digunakan Untuk menunjukkan Network portion Dari alamat IPv6 Network portion Ini ya Apa sih Alamat Alamat ini nya Pokoknya alamat lah Kayak network Network aja kayak network Prevclang Dapat berkisar 0 sampai 128 Jadi bisa Slash 64 Bisa Slash 20 Bisa Slash 30 Bisa Slash berapapun Yang penting Jangan lebih dari 128 Nah misalnya Kalau peer-to-peer Slash berapa yuk Kalau peer-to-peer Lah keluar area Nggak ada kayaknya DC Nggak cabut Ayo peer-to-peer Slash berapa co Kalau IPv6 64 64 Nggak jelas banget Lalu tadi Peer-to-peer 4 Bukan 64 Yang biasa Berapa 28 28 28 Salah juga Kan misalnya Kalau si IPv6 IPv4 kan Slash Ini ya 30 kan Peer-to-peer kan Oh berarti 128 Slash 128 Nggak jalan Anjir Slash 26 Slash 27 Coy Peer-to-peer Slash 27 Slash 27 Tau nggak Kenapa Yang IPv5 Slashnya 30 Bukan Slash 31 Karena kan Dia maruk Ada broadcast Ya nggak Kan ada 2 Kalau ini kan ada 2 Yang isi ya kan Satu diisi sama network Satu diisi sama broadcast Ya enggak Ya hostnya mana Nggak ada kan Kan kalau IPv6 kan Nggak ada broadcast Jadi ya ini Ada 1 aja Udah bisa 0 kan juga bisa Nggak ada nih Gitu coy Nih Jadi ini ya Apa Gambarannya nih Ini Nenem Apa Itu tadi Lu peer-to-peer Berapa 27 Kalau IPv6 127 Oh 127 Dan gue bisa 127 cowok Apa sih 126 Botak Kok kamu Racing ya Kok kamu Racing sih Enggak Cok kan Ini rambutnya Ini cowok Rambutnya panjang Botak itu Menggambarkan Kepintaran Anjas Anjas Valid ya Valid Jadi kayak gini Contohnya Misalnya Kalau kita Prefix 64 Yaudah Ini Yang Gak Boleh Dirubah Ya kan Nah Yang Ini Yang Boleh Dirubah Gampang Kan SC S3 Apa Nggak Kedengeran Tadi Suara Lu S3 Ini 64 Yang Ini Gak Boleh 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 Yang Boleh Boleh Udah Gitu Nah Misalnya Kalau 32 Kalau 32 Nah Yang Ini Yang Boleh Dirubah Yang Ini Yang Kagak Boleh Ya Anjay Gampang 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 Enggak Aku Enggak Gue Nggak Ngerti Maksudnya Gimana Apa Sih Ini Kan Slash Kita Kan Belajar Kan Kalau IPv4 Kan Subnet Max Kan Pake 255 Kan Misalnya Kalau Si Ini Kan Misalnya Kalau Kita Slash 24 Ya Kan Kita Enggak Boleh Berubah Yang Ini Nih Ini Enggak Boleh Berubah Kan Yang Ini Boleh Berubah Kan Ya Nah Sama IPv6 Kalau prefixnya 64 Yang Enggak Boleh Berubah Yang Bagian Sini Nih Enggak Boleh Berubah Nih Yang Ini Boleh Gitu Paham Gak Paham Gak Paham Gak 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 Beneran Gak Gak Beneran Anjir Gue Gak 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 Interface ID Maksud Interface ID Ini Host Kayak Host Kalau Prefix Kayak Network Paham Kan Udah Pokoknya Paham Lagi Gitu Nah Nih Gak Berjanya Prefix Atau Network Pertyon Ya Kan Interface ID Adalah Bagian Host Bagian Yang Boleh Isi Gak Gak Boleh Isi Prefix Bener Gak Oh Ye Oke Oke Putra Ngerti Gak Mas Sampam Sampam Anjay Gigi Putra Juga Paham Ya Put Semoga Bih Coba Gitu Bener 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 Sudah Mewakili Putra Sudah Pokoknya Sudah Mewakili Putra Masa Pucok iya iya cok ini kagak-kagak yang boleh dirubah misalnya nih ini satu network nih misalnya 2 001 0 db 8 0 0 0 0 0 ini bahwa ini suku gue nih id-nya ini nih pelanggan nih isinya isinya misalnya 0 0 0 0 0 0 0 0 1 gitu ini pelanggan pertama gitu 0 0 0 0 2 gitu di pelanggan kedua tapi ketika ketika ininya misalnya satu ya berarti misalnya kalau disini satu udah udah beda gitu ya kan udah beda ini udah beda wilayah gitu ya 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 putra paham putra paham paham tapi pahamnya kok kayak melas gitu ya suara kecil gitu sangat disarankan untuk menggunakan interface ID 64-0 jadi sarannya tuh nempat aja guys enggak usah kreatif gitu ya kan sebagian besar jaringan karena ini stateless nih SAAC menggunakan empat jadi kalau pengen pakai SLA harus 64-bit gitu ya kan ini juga membuat subnetting lebih mudah dibuat dan dikelola gitu jenis alamat IPv6 unicase anjay buset nih banyak nih tadi kan kita udah belajar jenisnya di dalam jenisnya ada jenisnya lagi guys alamat unicase IPv6 secara unik mengidentifikasi interface pada perangkat yang mendukung IPv6 ya kan perangkat yang dikirim ke alamat unicase diterima oleh interface yang diberi alamat tersebut mirip dengan IPv6 source IPv6 address harus menggunakan alamat unicase pokoknya udah udah valid namanya source harus unicase destination IPv6 dapat berupa alamat unicase atau multi-case gambar menunjukkan berbagai jenis alamat unicase nah nih alamat unicase pertama ada global kedua ada link lokal ketiga ada loopback ketika empat ada ini unspecific ya kan yang kelima ada unique yang keempat adalah embed IPv4 ini gede banget ya jadi banyak guys ibarat kata ini mirip kayak apa ya IP public dan IP privat kelas A kelas B kelas C gitu ya kan atau apipa gitu kan tidak ini seperti perangkat IPv4 yang menggunakan salah satu alat v6 biasanya memilih apa tidak seperti IPv4 hanya memiliki satu alamat alamat IPv6 biasanya memiliki dua alamat unicase jadi ingat guys jadi kalau kita pengen apa ngaktifin nih paket IPv6 misalnya kita kayak ngaktifinnya gimana ya udah tinggal konfek aja nah di tuh bikin dua dua alamat sendiri gitu ya misalnya kita kalau misalnya IPv6 gambarannya 190811 ya kan nanti tiba-tiba muncul sendiri entah dari mana goib gitu ya kan dari beli interface-nya ngeluarin lagi IP gitu ya kan intinya jadi kalau kita konfek IPv6 ada dua gitu beli satu bonus satu gitu berkata ini mirip apa ini mirip dengan IPv4 publik ya kan nih gua global unicase address milik IPv6 ini adalah alamat unik dan dapat di routing jadi ini yang boleh di routing secara global gua dapat dikonfigurasi secara statis atau ditetapkan secara dinamis ya kan dinamis tadi pakai S ala AC link local address ini diperlukan untuk setiap perangkat nih ini diperlukan untuk setiap perangkat nah ini jadi bonusnya coy mau konfigurkan aja bonusnya LLA yang mendukung IPv6 LLA digunakan untuk berkomunikasi secara perangkat lain dengan link lokal yang sama dengan IPv6 link istilahnya mengacu pada subnet LLA terbatas pada satu link jadi LLA itu terbatas satu link misalnya kalau dua link ya dapat dua LLA gitu keunikan mereka hanya harus dikonfigurasi pada link itu karena mereka tidak dapat di routing di luar link dengan kata lain router tidak dapat menuruskan paket alamat source atau desainersin ke link lokal gitu paham ya paham ya paham ya paham lah udah pokoknya paham gitu kita lanjut aham catatan tentang unique local address unique local address rentang dari fk00 titik-titik ya berarti kalau titik-titik 0000 sampai botak lah ya kan slash 7-fdfff-7 gitu jadi unique ini mirip kayak IPprivate gitu ya kan eh ini mirip IPprivate ya taruh kita baca dulu belum umum diimplementasikan oleh karena itu materinya yang mencapai konfigurasi gua dan LLA namun unique local address harinya dapat digunakan untuk mengatasi perangkat yang seharusnya tidak dapat diakses dari luar seperti server internal dan printer unique local address IPv6 memiliki beberapa sama dengan private address nah jadi dia mirip sama private address apa bedanya sama local link address local link address itu ibarat kata kayak localhost tapi bukan localhost gitu lo kalau sebut IPv6 aja gitu tapi kalau unique ya IPv4 gitu kayak IPprivate address gitu coba nih ini berdasarkan sebagai RFC 1918 ya perbedaannya apa digunakan untuk alamat lokal dalam situs atau diantara sejumlah situs terbatas unique local address juga dapat digunakan perangkat tidak perlu mengakses jaringan dan lain-lain ya kan jadi bahwa kata kayak localhost gitu unique local address tidak diruting secara global atau diterimakan kalamat IPv6 global catatan banyak situs juga menggunakan sifat pribadi RFC 1918 untuk mencoba mengamankan untuk menyembunyikan jaringan mereka dari potensi risiko keamanan namun ini tidak pernah dimaksudkan penggunaan teknologi ini dan IETS selalu merokomulasi bahwa situs mengambil tindakan pencegahan keamanan yang tepat pada router menghadap internet tempat mereka maksudnya gimana ya kalau pengen masang jangan pakai unique address gitu yaudah routernya aja diamanin gitu kan pinteran dikit nggak pakai belajar misalnya disuruh belajar lagi gitu intinya gitu guys paham ya yang ini ya unique local address dan link local address sama gua pengembang Sini mana Cok si capek Arya apakah cabut apakah tidur apakah Hai dia mau ngebucin Oh iya iya sih eh ngebucit ntar Bang Oh ntar Bang yaudah ntar ada nggak apa-apa diantar kita lanjut oke IPv6 gua nih jadi kita ngebahas lagi nih tadi kan udah ngebahas ini nya lanjut lagi guanya lagi global uniques address IPv6 secara global unik dan dapat di routing ke internet rutebol ya kan rutebol atau abel-abel gitu kan kalau ini setara dengan IPv4 public atau ini Ichan operator untuk hyana mengolokasikan blok IPv6 kelima rear saat ini hanya guas guas maksudnya beberapa global uniques address ya kan karena ada S berarti banyak dengan 3 bit pertama 001 atau 2000 yang sedang ditetapkan sepertinya di gambar-gambar jadi kalau pengen ada internet di internet ya berarti ini depannya harus ini Cok 2000 Cok gitu Cok kali tiap valid ya coba kita contohkan contohkan comment from ns lookup facebook.com noboy 2000an kan depannya dua kan pasti internet boy jadi bisa ketahuan coy ini alamatnya depannya dua gitu coy apalagi Google ya Google nah dua kan depannya guys jadi ini valid yes ilmunya valid gitu enggak ada yang depannya FB selain kalau F itu kalau depan itu pas itu udah pasti internet udah pasti di routing anjay bisa di routing sudah acceptable gitu kan Hai paham ya paham ya itu dulu udah paham ya kan nah oke alamat 2001db8 ini contohnya kan telah disediakan untuk destination dokumentasi termasuk penggunaan dalam contoh jadi bakal tanya buat test-test nah jadi yang aktif ininya nih dua nih disini dua ya kan nah ini nih apa prefiknya prefiknya 48 bit global ya kan 16 subnet sininya interface ID ya kan gua memiliki tiga bagian ya kan yang tadi sudah dijelaskan di atas nyata global subnet ID dan interface ID gitu maksudnya ibarat kata gimana nih global ibarat kata nih negara mana gitu ya kan yang 16nya itu nih subnet ID nya nah ininya interface ID nya yang ini yang isinya gitu jadi ada misalnya kalau nggak salah ya di Indonesia berapa gitu 2000 berapa gitu di Amerika berapa gitu jadi ada ada kode-kode masingnya gitu ya kan KTP struktur IPv6 gua global routing prefik ya kan global routing prefik adalah prefik ya bener atau jaringan bagian alamat yang ditetapkan oleh penyedia ya kan seperti ISP kepala pelanggan atau situs misalnya adalah umum bagi ISP untuk menetapkan global routing prefik slash 48 kepada pelanggan global routing prefik biasanya akan bervariasi tergantung kebijakan ISP angka sebelumnya menunjukkan GUA menggambar menggunakan global routing prefik slash 48 slash 48 ini adalah global routing prefik yang umum ditetapkan dan akan digunakan sebagian besar contoh di seluruh materi ini jadi pakai global routing prefik slash 48 tuh sering coi kan misalnya kalau di internet dikasihnya kan slash 23 biasanya yang paling umum ya kan bukan 24 nah kalau kalau IPv6 biasanya dikasihnya slash 48 misalnya IPv6 2001 db8 acat ya kan slash 48 memiliki global routing prefik yang menunjukkan bahwa prefik 48 bit pertama 3x test ini maksudnya 2001 db8 acat adalah bagaimana karena ISP mengataui prefik sini jaringan gitu titik 2 mengikuti prefik sling 48 berarti sisa alamat 0 semuanya yang berarti ini bakal bisa diisi semua gitu intinya ini ini intinya network gitu lah gampangnya tekan kan rebet ini intinya network sisanya udah buat pelanggan gitu ya kan misalnya nih 2001 db8 acat punya parnion gitu kan pelanggannya parnion semua ini nggak ada nggak ada apa nggak ada yang lain gitu begitulah intinya kan habis gitu ada namanya subnet ID kan tadi kan udah dijelaskan ini global routing prefik nih maksudnya yang tanda-tandanya kan Oh nih punya siapa nih gitu ya kan tuh global nah ini kita bahas tentang subnet ID subnet ID field ya kan atau isinya dalam area antara global routing prefik dan interface ID tidak seperti IPv4 dimana anda harus meminjam bit dari Osportion ya kan kan biasanya kalau kita pengen apa sih pokoknya pengen begitu ya kan kita minjam dulu kan di Osportion gitu untuk membuat subnet IPv6 dirancang dengan subnet in mind anjay subnetting in mind ya kan jadi subnetting nggak perlu mikir anjay tapi kalau nggak bisa intinya tetap nggak bisa gitu pokoknya ibarat kata ini nya doang subnetting in mind jadi nggak nggak perlu kalkulasi yang rebet gitu kan subnet ID digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi subnet dalam situsnya semakin besar subnet ID semakin banyak subnet yang tersedia catatan bagian organisasi menerima global routing prefix rest32 menggunakan prefix 64 yang disarankan untuk membuat interface ID 64 meninggalkan subnet ID 32 ini berarti organisasi dengan global routing prefix rest32 dan subnet ID 32 bit akan memiliki 43 miliar subnet ya kan masing-masing dengan 18 perangkat ada 18 perangkat itu bisa dapat kuanti apa kuintilion pokoknya banyak gitu ya kan itu adalah subnet sebanyak IPv4 yang publik jadi 18 kalinya IPv4 publik isinya gitu ada 18 perangkat masing-masing banyak isinya gitu intinya begitu boy alamat IPv6 pada angka sebelumnya memiliki global routing prefix rest48 yang umum diantara banyak jaringan perusahaan ini membuatnya ini sangat mudah untuk memeriksa berbagai bagian alamat menggunakan prefix rest64 yang khas empat headset pertama adalah network portion dengan headset keempat menunjukkan subnet ID yang selanjutnya adalah interface ID paham gak boy paham gak boy kayaknya pada bingung ya coba diituin ke apa namanya digambarin tuh digambarin gambarin 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 apa bikin 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 IPv6 nih abis ntar lu kotakin nih ini 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 ya ini ya gitu-gitu loh oh gitu iya oke suwender kayaknya paham ya enpaham gak kayaknya iri dong sih enggak pamer coba suwender paham gak ya paham gak ya lumayan biar paham oh enggak berarti-berarti bukan 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 salah saya ya salahnya yang tidak menangkap gitu saya tidak mau menggambarkan maksudnya kayak gitu co paling nanti mungkin di bawah dikasih contoh ya jadi jangan menggambar terlalu kreatif sehingga di bawahnya itu tidak terbaca anjay oke kita lanjut ke interface ID intinya tadi kan kalau yang global routing prefix nih berkata kayak ini nya ya kayaknya apa kayak itunya lah pokoknya bukan sih kayak apa sih ya stafrosim kayak identitas kalau subnet ID tuh kayak 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 subneting terpisah gitu gitu lah pokoknya jadi misalnya kalau nih pelanggannya misalnya ini kan misalnya kan disini kan mana nih ini kan 2001 db8 acat nah misalnya kalau disini satu oh ini satu buat ke arah Jakarta dua buat arah kesini nah gitu lah intinya tapi yang ini nya udah-udah core nih misalnya Indonesia doang gitu kan nah kalau interface ID ya gampangnya kayak host gitu nih interface ID IPv6 setara bagian host dari alamat IPv6 istilah interface ID digunakan karena satu host mungkin memiliki beberapa interface masing-masing memiliki satu atau beberapa alamat IPv6 angka tersebut menunjukkan contoh struktur IPv6 2 sangat disarankan bahwa dalam banyak kasus subnet slash 64 harus digunakan yang membuat interface ID 64 interface ID 64 memungkinkan untuk 18 perangkat quintillion atau host per subnet subnet atau prefix list 64 ya kan global routing prefix tambah subnet ID kan 64 ya hasilnya ya kan menyisakan 64 bit untuk membuat interface ID disarankan untuk mengizinkan perangkat yang mendukung ala AC membuat interface ID 64 mereka sendiri maksudnya DHCP ya DHCP lah gampangnya ini juga membuat pengembangan rencana mengatasi IPv6 secara sederhana dan efektif catatan tidak seperti IPv4 di IPv6 alamat host al 0s dan al 1s maksudnya yang 0 semua atau 1 semua dapat ditetapkan ke perangkat misalnya alamat 1s kan biasanya kan broadcast address ya ya misalnya 111 kan 255 255 sampai botak gitu ya kan kalau yang 0 kan ya network ya kan tidak digunakan alpv6 alamat 0s juga dapat digunakan tapi dicadangkan sebagai any case subnet router jadi ibarat kata jangan dipakai ini buat cadangan nih misalnya kalau apa misalnya kalau dipakai nanti ini loh apa kan karena tadi udah dibilang ya ini case itu nggak dibahas dalam router ini secara singkat any case router itu pakenya yang ini 0s jadi nanti buat menentukan siapa yang paling deket dia tuh pakai yang itu IP nya destination nya gitu ya kan nah tapi bisa juga dipakai nah nanti misalnya kalau dia pake dia tuh yang bisa nentuin siapa yang paling deket jadi nentuinnya secara manual gitu kan kalau kita ada belajar lagi kan yang payload kemarin kan ada tuh ya kan ada namanya flow label itu flow label itu yang menandakan bahwa yang deket apa yang jauh gitu itu IPv6 GUA udah paham belum ini dulu cok pahamin dulu cok jadi tadi kan kita ngebahas yang ini cok gua nih yang disini nih kita ngebahas yang ini tuh tadi bahasanya tuh bahasan detailnya gitu sekarang kita belajar yang nih lokal nih kebawah lagi tadi yang gua udah paham dulu ya paham kan kok lumayan ya kan IPv6 gampang ya ya pokoknya yang gampang ini dong ya kayak hilangin nol gitu ya kan ya belajar ininya juga jurang banget ini yang intinya itu ya ya ini yang buat namanya misalnya kayak negara kalang ini buat yang dibagiin ya kan yang ini ya buat sosnya gitu gitu lagi singkatnya gitu buat yang dipecahnya nih disini nih tukang pecah gitu banyak namanya subnet ID subnet ID subnetting kan mirip lah mirip-mirip oke kita masuk ke IPv6 LLA local link address IPv6 LLA memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang diaktifkan IPv6 pada link yang sama dan hanya pada link tersebut subnet maksudnya link tersebutnya subnetnya dengan paket source dan destination LLA tidak dapat dialihkan ke ruang asal paket GUA bukan persyaratan namun setiap interface jaringan dapat berkemampuan IPv6 harus memiliki LLA jadi GUA tuh itu maksudnya IPv6 yang 2001 atau 2012 itu nggak wajib gitu yang wajib adalah LLA nya gitu kalau nggak ada LLA nggak ada di gitu IPv6 nya gitu jika LLA tidak dikonfirkan secara manual nah jadi nggak nggak manual perangkat akan secara otomatis membuat LLA apa ini apa IP sendiri tanpa server DCP jadi tuh dia kreatif gitu ya kan udah dibuat ya udah kalau nggak buat dibikin sendiri gitu ya kan kreatif lah pokoknya IPv6 ini host yang mendukung IPv6 membuat IPv6 LLA meskipun perangkat belum dibeli alamat IPv6 unicase global maksudnya belum dikasih IPv6 lainnya ini memungkinkan perangkat perangkat berkemampuan IPv6 untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang mendukung IPv6 pada subnet yang sama ini termasuk komunikasi gateway apa gateway default atau nggak default gateway gitu contohnya IPv6 LLA berada di kisaran ke FL 80.2.10 ya kan ya gampangnya gini aja guys kalian udah pasti tau kan FL 80 tuh ya ini cowo nah jadi udah tau ya kenapa di FL 80 kenapa sih selalu FL 80 karena itu cowo standarnya link lokal paham nggak paham nggak harusnya minum gue jadi kalau nanti kita belajar cara gimana cara dia ngebuatnya gitu kayaknya ada di bawahnya nah ini angka tersebut memang contoh komunikasi menggunakan LLA PC dapat berkomunikasi dengan printer menggunakan LAN gitu jadi langsung aja Gaskin kayak apipa gitu ya intinya dia udah bisa komunikasi nih ya kan tanpa di setting gitu tapi bisa juga di setting biasanya LLA itu adalah router dan bukan gua yang digunakan sebagai default gateway maksudnya default gateway nya tuh bukan alamat GUA melainkan alamat link lokal address agak puing nggak kalau IPv6 kalau IPv4nya nggak lahatam ada dua cara untuk mempunyai LLA statis ya ya statis berarti otomatis kalau dinamis ya perangkat membuat sendiri menggunakan acak apa di acak ini nya dan menggunakan EUU apa EUI ini juga ada biasanya disoal gitu gimana sih cara ngebuatnya gitu yang menggunakan alamat Mac client bersama dengan bit tambahan nah jadi IPv6 ini dibuat berdasarkan MAC address gitu kalau otomatisnya ya jadi nanti diambil beberapa bit dari MAC address dibuat gitu karena kan kenapa kalau kita ini ya gali lebih dalam kan kalau kita belajar layar 2 kan antar komunikasi kan antar perangkat gitu ya kan ini kan antar perangkat nih logikannya kan kalau antar perangkat ya komunikasi kan tanpa dijadiin IP kan udah jadi kan udah bisa komunikasi gitu nah si IPv6 ini pinter gitu biar supaya dijadiin layar 3 ya kan kalau kita belajar lebih dalam ya dia ngambil bagian dari data link ini ya kan ngambil ke IP dia gitu nah sisanya ditambahin buat ID nya dia jadi makanya dia bisa komunikasi tanpa dijadikan IP dulu gitu ya kan begitu lah kira-kira ininya analoginya oke kita ini ya kita nge-nge-nge-blank gitu seperti yang anda dipajari matri sebelumnya IPv6 gua sama dengan alamat IPv6 publik mereka secara unik dan mudah diroutable di internet IPv6 IPv6 adalah memungkinkan 2 perangkat berkemampuan IPv6 berkomunikasi satu sama lain dengan link yang sama nah sangat mudah untuk untuk secara statik mengkonfigurasi alamat IPv6 gua dan LLA pada router untuk membantu membuat anda jaringan IPv6 matri ini akan mengajarkan anda bagaimana hal itu oke kita contohkan ya contohkan mana topologinya begini guys jadi kita harus contohin gitu contohin gak nih ya jadi gitu dong oh kan ada kan dibawah ya itu tuh jangan jangan ini ya ini ya kita kita gerak cepat aja nih ini ada 2 switch oh gitu nih ya speedrun ya speedrun pakai tracer ya ngapain di copy anjir orang 2 doang nih ya ya gini ya ini ada router ya gini ya topologinya ya guys akhirnya tadi saya bikin topologi duluan ya biar gak nunggu terkadang kalo molis kalo kelas ada confignya karena bete ngeliat config terserah gagal saya kadang jujur ya terserah nih jadi di alamat yang ini nih liat nih ya ini akad 1 ya kan ini akad 1 nih ini subnetnya nih yang tadi saya bilang ini 2 ini klien 1 ini klien 2 gitu kan apakah bisa saling berhubungan ya bisa ada bisa gak bisa apa enggak kayaknya gak bisa dah gak bisa dong karena kan stressnya 64 kalo disini ada yang berubah disini ada yang berubah berarti beda network disini apalagi kan ini udah beda network kan kalo udah 64 di bagian sininya gak boleh yang berubah baru bisa komunikasi kesana gitu bingung gak bingung gak coba pelan-pelan coba pelan-pelan coba pelan-pelan baru hinder 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 tadi paham kan ya hinder atau aria networknya akan berarti gitu iya networknya Alhamdulillah iya jadi emang jadi bukan salahnya ya salah ya ini oke itu oke kan kalau kalau 64 ininya ini coy ini kan 1 2 3 4 nah ini kan 64 ya kan ini gak boleh berubah misalnya kalau diantara sini ada berubah berarti udah beda network udah beda sektor ya kan udah gitu aja ya oke oke ini berarti udah beda network ya guys kita kita contohkan ini udah tertiga nih guys kita contohkan n konft ini ada ini gak ini apaan lagi internet udahlah nih yang internet nggak usah ya karena kan pura-pura gitu males juga sih apa nih namanya in gig eh iya kan beda beda interface eh in gig ini kosong-kosong-kosong no sh ip oh enggak ipv6 add gitu guys jadi caranya ipv6 add atau enggak kita contohin aja ya kita gak usah ngetik gitu kita copy paste aja eh ini guys ini beda gigabeknya anjir lah beda gak sih eh sama guys alhamdulillah nih kita copy aja ya guys jangan terlalu kreatif kita biar gak gagal kita copy oke exit kita copy paste anjay udah gagal semua janganlah kita ngetikin diri aja aduh eh saran aduh gak yang kepolis gak ada udah ini aja in gig kosong-kosong ipv6 address kita kasih ipv5 address address 2001 db8 ini yang sering digunain ya buat nge-lab biasanya kalau ikut latihan pasti kayak gini mulu nah ini satu ya kan ini subnet ID nya nih ya satu nah sedangkan ini hostnya satu ya kan slash 64 inget jangan lupa gak ngasih slash gitu enter ini bikin gua ya kalau bikin link lokal kita pake tambahin nih link lokal nih eh apa sih any case ini kalau any case gua lihat ininya kok gak ada di sini ya link lokal gak ada berarti misal kalau itu cara bikin link lokal nanti ditambahin dah dimana ya kayaknya kayaknya bisa dipake tracer ini pokoknya gua dulu kita belajar gua dulu oh gitu yang gitu ya nah ini kan udah nih ini satu ya keatas ingetin aja lah ini satu kita udah udah enter kan ya kan kita tambahin ng g g 001 ya kan ip add ipv6 address 2000 eh eh apa sih ipv6 nih disini ya address 2001 db8 acat nantinya 2 guys jadi ini bedanya tuh waktu disininya 2.2 di satu slash tempat ya kan Nah kita no shakan anjay no shakan hehehe ngapasih 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 nah kita konfiguri konfiguri ininya lagi guys n konftain fa01 ipv6 ad berapa nih guys 2001 2001 oke 2001 apaan db8 acat terus ha 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 arti di Vilan co tadi di Vila niri emang parah sisat info kok kok bingung kok Wow gue asal nulis aja jadi tidak tidak menyesatkan siri yang menyesatkan nggak bisa juga ah karena kenapa 5-6 nya lupa dikasih juga hahaha oh gitu ya oke 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 wah ini berarti switch nih ya switchnya lapuk-lapuk jadul nggak bisa nggak bisa berarti switch nggak bisa ya harus pakai ini juga nggak dijelasin tuh iya gitu ini topologi gambaran aja gitu cara admin buat mencari alasan dengan selalu aja selalu bisa mohon serius aparan ini gua buka gini tri bisa switch harusnya nih oke gini tri klik lagi nih ini leput ngetes ngetes ngelak ya jadi nggak jadi ya langsung di kliennya bukanya bisa ya Bang gimana di klien aja di klien aja di klien aja bener kita jadi di klien aja ya guys nggak usah di switch jadi oke ya kita konfix ya kan tadi berapa DLG 2001 db-8 apaan berapa lagi tuh atap 1 acat-1 acat susah �Read2 satu titik 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 kritik 0 tempat tim Bu tempat oke Hai itu hanya berapa Hai i strengths 2001 sim samver malasam sayang Bajan hei hei ya ini supaya di Acts hai sam default gateway ininya berapa jam jam tes tes oke wakata berapa ini guys default gateway nya satu kali ya iya berapa ininya kita sebutkan dulu kalau David gateway kan orang ngarkruter gimana Hai 2001 iya b8 iya acat iya satu iya satu 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 gini 11 enggak titik 21we anjir-anjir gila-gila anjir keren banget temen gue banget bro betul-betul betul-betul jago-jago jadi coba ya kita ping ya dbdb apa sih apa sih namanya db bukan 21 db8 acat acat satu du 10 10 dulu bisa satu oke bisa nih satu udah bisa ya jadi oke udah bener-bener kata valid ya guys banget banget coba nih ya udah iya kayaknya ngelidik banget ini ini memotong jadi lemot jadi nggak bisa kita praktekan ya sekarang ya gimana tuh aduh buh tadi gimana cowok ini kadang emang yang gitu jok genestri tuh kayak kayak ngelidik gitu gitu kayak emang kita tuh enggak enggak boleh ini enggak enggak boleh konfigurasi switch bagai kayak epifinum karena enggak work gitu tuh oh itu situ banget oh oh ganti-ganti switch itu udah 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 masalah dari tuh enggak ada cowok switch lagi yang di yang di sini serius no kita kita sisi kegak ada kan kita sini nih PT yang multilayar 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 sama kayak router dong kita kan enggak boleh racing coba nih ya kalau multilayar yang ngapain pake Vilan cok eh Vilan apakah bisa Vilan epifinum ya coba kita test 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 kayaknya nanti aja ya di pembahasan aja udah kalau inget ya kita lanjutkan dulu guys Aduh nggak ingetin soalnya nggak apa-apa ini karena lemot serius kalau lewat kan ke gerak gitu kita nunggu-nunggu gitu kan nih kita X dulu oke wakata dah lanjut nih kita sampai seperti IP4 untuk mengkonfigurasi alamat statik pada klien tidak memperbesar keling apa tidak memperbesar kelingkungan yang lebih besar untuk alasan ini sebagai sebagian besar administrasi jaringan dalam IPv6 mengaktifkan dynamic assignment IPv6 atau bisa jadi pengisian pengisian otomatis untuk IPv6 ada dua cara yang pertama ada slac atau status full DHCP ada status address ini yang slac atau status full DHCP 6 slac dan DHCP dibahas materi berikutnya jadi enggak dibahas guys di sini oke ada bahasannya lagi intinya guys tapi itu di di part kedua bukan di sini jadi enggak ada di materi ini mainkan di part keduanya kok enggak diajarin sih nanggung banget padahal kita mau tahu ya enggak boleh kadang pengetahuan lebih itu tidak boleh kawan stander-stander aja gitu enggak nanti kepanjangan kalau bahas itu gitu intinya ya DHCP gitu cuma beda cuma di ininya doang gitu paket-paketnya apa yang diterima apa yang enggak gitu konfigurasi static alamat unicast link local address nih jadi tadi kita ngonfig gua ya sekarang kita ngonfig link local address mengkonfigurasi LLA secara manual memungkinkan anda untuk membuat alamat yang dapat dikenali dan dapat lebih mudah diingat ya kan daripada dibikinin nama orang atau manual biasanya hanya perlu membuat LLA yang dapat dikenali pada router ini bermanfaat karena router digunakan sebagai alamat default gateway dan dalam routing advertisement message gitu LLA dapat dikonfigurasi secara manual menggunakan IPv6 address nih jadi disebutkan IPv6 lokalnya nah ini disebutkan sebagai link lokal tadi enggak ada ya berarti ini ya apa busuk ini nya routernya bukan busuk karena iya emang enggak ada gitu di sini gitu coba ya kita kita contohkan nih harusnya disini link lokal coy nah ini enggak ada gitu nih enggak ada mungkin nggak support atau gimana gitu harusnya ada di GNS3 nah nanti aja kali ini terakhir-akhir intinya ada gitu kok ketemu lukir-lukir nggak balik Cok pokoknya ada ntar 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 nanti kita praktekin kok oke ketika alamat dimulai dengan ekstet dalam kisaran FL 80 hingga VBV para materling lokal harus mengikuti alamat gambar berikut menggunakan topologi topologi dengan ibi tahu ibi apa tahu ibi apa saya juga enggak tahu institut Indonesia ini contoh topologi LLA jadi yang dikonfigurasi LLA-nya nih ya kan tadi kan udah udah dikonfigurasi guanya sekarang kita konfigurasi LLA-nya no konfigurasinya begini guys jadi IPv6 link lokal karena di sini nggak bisa dikonfigurasikan pakai tracernya busuk atau mungkin routernya ngelawas ya kan jadi kita enggak praktekin gitu aja intinya bubuk repot adres ya anjas Iya ini jadi kalau pengen bikin air link lokal ini guys kalau ngasih tadi routernya udah mungkin yang ini ya nah ini udah bisa nih ya coba Hai ini buat ngetik ya we bisa guys jadi bener-bener valid ya Oh ini ini apa ya kita bikin yang multilayar switch switch Hai yang sukses dong Hai ini multilayar enggak ini bisa coba Hai nisih cumbi sih mencikid 291 ya nggak tahu juga sih jaman kadang bingung juga kalau di genestri lahir tuh enggak ini gambarnya doang Joy Hai bohong nih ada pembohongan nih eh nggak percaya banget nih cobain ya in et 005s nggak bisa no sw bisa IPv bisa balet ini multilayar ya pola sih kenapa sih itu butuh produkasi jadi membuktikan Upjaran benar itu 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 daya-daya berpikir manusia intelektual anjay Oh iya dong kita harus memvalidasi cowok tapi kenapa cowok jadi kasihan ini yang nonton dari YouTube Oke konstelan coba ya in et00 Oh enggak ada du esa des indes Oh ada fanya in fa01 kok enggak ada o-conce in fa01 happy-add nih ini router coq kayaknya sih enggak punya switch dari sini tapi sih enggak punya switch dah pokoknya bodoh amat nih Oh i5-6 coba nih dulu ya yang 2001 nih satu ya kan nah ini bisa disebut di link lokal yang ada kan kok enggak ada Oh adres dulu adres selalu cowok selalu ada anjay jadi valid cowok link lokal ada boleh-boleh Oh emang ada link lokal cowok ini menggak sesat banget kalau yang vlan tadi kurang tahu tapi karena emang ada switch jadi kita nggak bisa contohkan ya oke nanti mungkin di kantor aja jadi kalau saya inget Hai atau atau jangan lah nah Lla dikonfigurasi secara statik digunakan lebih mudah dikenali milik loter dengan info lla dimulai dengan fn1 fp pokoknya depannya f8 n apa nilai n apa sih n ini maksudnya ini cowok yang di ada di make address nantinya nanti kita belajar kayaknya dibawah Lla yang sama persis dapat dikonfigurasi setel pada link selama unik pada link tersebut karena Lla hanya harus unik pada link itu namun praktik umum ada membuat Lla berbeda pada setiap interface router untuk membuatnya mudah untuk mengidentifikasi router dan interface pada tertentu gitu ya kan wah ini lengkap jauh banget nih alamat dinamisnya ini jadi kita udah belajar nih yang tadi kan cara kita ngonfig gua dan Lla kita belajar lagi dasarnya lagi gitu jadi dibolak-balik terus gitu alamat dinamis untuk IPv6 Jawa jika anda tidak ingin bener nih serius kenapa jadi kalau bedanya gua sama Lla itu kan kalau gua kan 2001 tuh depannya Iya nah kalau Lla apa Lla itu dia FE ya Iya bener banget Boy 100 buat gila-gila banget banget cowok ini mah langsung jadi manajer anjay langsung kita lanjut ke ini sungguh apa dinamis untuk IPv6 jika anda tidak ingin secara status mengkonfigurasi IPv6 gua ini tidak perlu khawatir guys tidak perlu khawatir bagian besar perangkat mendapat IPv6 gua mereka secara dynamis materi ini menjelaskan cara kerja proses ini menggunakan peran router yang kita udah belajar dengan RA dan RS apa tuh era dan RS iya itu adalah dengan ARP guys materi ini iya guys agak teknis tetapi anda memahami perbedaan antara tiga metode pertama dengan metode router at first time yang artinya router nanti bakal menyebar dengan paket-paketnya serta bagaimana proses ewi nempat untuk membuat proses interface ID berbeda dari proses yang dihasilkan secara acak Anda akan membuat lompatan besar dalam keahlian IPv6 wajir nih ibar kata ini banget cowok materi advance to advance kita masuk ke RS dan RA message untuk gua perangkat memperoleh alamat secara dinamik pesan internet ICMP IPv6 router IPv6 secara berkala mengirimkan pesan ibar kata nih ya setiap 200 detik ke semua perangkat yang mendukung IPv6 di jaringan pesan era juga juga akan dikirimkan sebagai tanggapan kedua jadi tanggapan kedua nanti yang tanggapan pertama ini berarti IPv4 host yang mengirim IPv alah pesan IPv6 RS yang merupakan permintaan pesan era kemudian kedua pesan itu ditampilkan dalam gambar ini contohnya begini guys ya udah guys nyalah punya IPv6 nggak punya Bang oke gitu berkata kayak gitu ya nih coba RS dikirimkan ke semua router oleh host yang meminta informasi alamat era akan dikirim semuanya jika metode satu hanya SLLAC SLLAC ini ya stateless ya digunakan era menyertakan network prefix dan default gitu jadi dia menyertakan misalnya kalau slag ini doang network prefix prefix length dan default gateway intervention jadi nggak terlalu banyak isinya gitu kan namanya juga stateless pesan era ada di interface ethernet router IPv6 router harus diaktifkan untuk routing IPv6 yang tidak diaktifkan secara default untuk mengaktifkan router sebagai router IPv6 apa gimana sih cara ngeaktifin ini nya yaudah apa konfliknya adalah IPv6 unicast routing gitu harus digunakan jadi ibaratnya ini untuk ngeaktifin bahwa nanti akan bawel nih jadi routernya bakal ngirim 200 detik kalau kita ngeaktifin ini IPv6 unicast routing ini gitu pesan ICMP vernem ra adalah saran untuk perangkat tentang cara mendapatkan IPv6 gua keputusan air terserah sebagai operating system perangkat pesan ICMP 6 era mencakup berikut pertama ini pesannya ada network prefix dan prefix length default gateway dan DNS ini memberitahu perangkat jalingan itu berada ya kan karena network prefix yang tadi udah dibilang default gateway ya ini sumber sumbernya dari mana nih yang ngirim gitu kalau DNS ya ini apa tambahan lah optional ada tiga metode pesan RA yaitu SLHC SLHC kayak gini pertamanya saya memiliki semua address yang anda butuhkan traffic length gateway nah kalau yang SLHC with stateless DHCP6 berikut ini informasi saya tetapi anda perlu mendapat informasi selain seperti DNS server stateless DHCP6 maksudnya berkata nggak lengkap lah ya kan metode ketika itu adalah satu full saya ingin memberi anda alamat default gitu Anda perlu meminta server DHCP yang nyata untuk informasi anda yang lain gitu paham nggak paham nggak oke oke yang metode 3k itu maksudnya gimana sih paham eh gitu dong kayaknya Yeri kalau Endra nggak paham Yeri securiga meyiri dia paham karena nggak mungkin Yeri paham kok gue tuh lebih paham naten-naten gitu jadi SLHC itu dia auto coy kalau yang starter full dia bikin server DHCP itu gitu doang paham nggak apakah paham nggak kalau SLHC dia enggak punya DHCP sering-senderuternya ya udah tinggal aktifin IPv6 unicase routing kami salah kalau setel ini setel full DHCP dike bikin server DHCP juga Hai jadi dia bikin misalnya networknya poolnya berapa gitu begitu cowok kalau SLHC auto gitu gitu doang iya 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 tampak oke wah gede banget nih kita kita dalamin lagi metode SLHC SLHC adalah metode yang dimungkinkan perangkat untuk membuat gua sendiri tanpa layanan DHCP V6 no bener kan menggunakan SLHC atau nggak kita sebut slak aja lah slak perangkat mengandalkan pesan ICMP V6 RA dari router lokal untuk mendapat informasi diperlukan secara default pesan RA menunjukkan bahwa perangkat penerima menggunakan informasi dalam pesan RA untuk membuat IPv6 gua sendiri dan semua informasi lain yang diperlukan layanan server DHCP ini jadi layanannya nggak perlu gitu jadi salah slac istatless yang berarti tidak ada server pusat ya kan jadi semua orang bisa ngirim ya kan mirip kayak ARP kan semua orang bisa ngirim mengalexen gua dan menyimpan daftar perangkat dan alamatnya dengan SLHC perangkat lain menggunakan informasi dalam pesan RA membuat gua sendiri seperti yang ditunjukkan pada gambar dua bagian di nih pokoknya seperti ini contohnya nih nih ngirim guys ya kan nah habis itu dibalikin kan nah nih yang ini dikasih nih prefiknya oh bawa dari sini ini nya nah kalau yang ini auto nih ini nya apa awi 64 atau enggak random 64 mid number ntar dibawah dijelasin nih contohnya router mengirim pesan RA dengan prefik untuk link lokal ya kan ngirim nih bang begini bang gitu PC yang ini menggunakan SLHC untuk mendapatkan prefik dari pesan RA membuat interface ID sendiri gitu jadi SLHC tuh adanya ya di interface otomatis dia sendiri bukan di punya router gitu bingung nggak bingung nggak Hai iya kayak otomatis gitu kan eh iya jadi iya bener iya bener otomatis kan eh intinya otomatis Nah aku nungg kita lagi bahas otomatis semuanya ya pasti otomatis coba Oh jadi paham ya Oh iya dong Oke metode dua kan tadi kan SLHC nah ini SLHC dan stateless DHCP-VNEM jadi ada SLHC ada stateless DHCP-VNEM ada DHCP-VNEM gitu intinya gitu lah Oke kita baca yang stateless DHCP interface router dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan router RA menggunakan slag dan stateless DHCP-VNEM seperti yang ditunjukkan pada gambar metode ini pesan RA menyarankan perangkat menggunakan berikut pertama slag untuk membuat IP-VNEM gua sendiri router LLA yang merupakan alamat IP-VNEM sumber RA sebagai default gateway jadi kan ini ya default gateway nya habis itu yang server stateless DHCP-VNEM untuk mendapatkan informasi lain seperti alamat DNS dan main gitu intinya kalau mau dapat lebih dapatnya dari sini nih SLHC itu yang buat definisikan ininya doang adresnya tapi dia tuh nggak ngirim informasi default gateway gitu ya kan kalau yang stateless DHCP HP tuh yang ngirim informasi wah nih default gateway nya adalah gua gitu ditanya gitu ya kan dan apa DNS nya juga disini gitu intinya begitulah gampang gak? dapet ya? oke oke alhamdulillah oke emang karena makanya kan disini kan ada ini kan baru gambarannya doang kan dibilang di di bab2 nya lagi nanti eh di part2 nya itu ada lagi dalemannya jadi ya bingung-bingung dikit ya nggak apa-apa lah karena ada kedalaman disini nih contohnya begini nih ilustrasinya PC mengirim RS ke semua router ya kan saya perlu menangani informasi ini ya kan router mengirim pesan RA yang ngebalikin ke semua node IP-VNEM dengan dua metode pertama SLHC dan DHCP-VNEM yang ditentukan berikut adalah prefix prefix atau prefix length dan default gateway information anda tetapi anda harus mendapatkan informasi DNS dari server DHCP-VNEM gitu jadi ini bukan di gue nih isinya cari lagi dah di sana gitu ya kan DHCP-VNEM gitu tiga PC mengirim DHCP-VNEM SOLIDATE ke semua DHCP-VNEM ya kan saya menggunakan SLHC untuk membuat alamat HP-VNEM saya dan mendapat alamat default gateway saya tetapi saya memerlukan informasi lain dari stateless DHCP-VNEM jadi ibar kata tuh kalau udah nggak dapet-dapet lagi tuh dia nyari-nyari lagi gitu ibar kata intinya kalau yang gampangnya ya gampangnya begini coy select itu basic dia b-basic b-basic udah ada gitu ibar kata dan layanan server VNEM tuh nggak perlu gitu Slack ibar kata yang membuat link lokal sendiri nah yang kedua stateless DHCP ibar kata ada DHCP cuma tetap nyarinya dari Slack gitu nanti misalnya kalau ada yang kurang nyarinya di stateless DHCP gitu nah misalnya kalau DHCP full DHCP full ya udah intinya di DHCP semua Slack tuh nggak ada hubungannya sama yang lain gitu paham nggak Hai puyeng ya bikin DHCP doang anjir dan dulunya IP network full gitu kan IPv6 merasa anibat ya nightmare Oke hendera pahamnya bendera paham dimukul ayam lumayan lebih pahamin lagi anjay jago banget Arya 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 lumayan haa betul-betul semuanya berbayang lumayan oh lumayan Alhamdulillah nanti paling tinggal di riset-riset aja nih ya valid apa nggak gitu kalau nggak valid tinggal di 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 WA gitu di WA kan nanya supaya pada belajar juga ya karena mau juga kelas diskusian Cok apa yang saya tahu ya saya sampaikan kalau nggak tahu ya isi sosok-sosok tahu aja gitu sepertinya begitulah Oh iya tadi yang startup belum baca interface router dapat dikonforsi nih jadi interface routernya dikonfigurasi menggunakan IPv6 yang set full saja gitu step full saja kalau dia saja berarti dia doang kan set full mirip dengan DHCP IPv4 perangkat dapat secara otomatis menerima alamatnya termasuk gua prefix lang dan alamat DNS server lengkap lah intinya namanya juga set full gitu router LLA yang merupakan langsung aja baca router LLA merupakan IPv6 sumber RA untuk menjadi alamat default gateway karena kan RA yang ngirim yang ngirim berarti dia yang menjadi default gateway oke secara DHCPv4 untuk mendapatkan gua alamat server DNS nama domain informasinya diperlukan gitu pertama PC1 nih PC1 mengirimkan semua RS ke semua router RS ini ya solicitin gitu apa sih solicit mengirim tuh saya perlu menangani informasi ini nah ranya datang ceritanya not nih ya kan datang nih ada nih default gateway